Halo teman-teman, kita ketemu lagi di video berikut ini Hari ini hari Sabtu 9 Juli 2022 Video kali ini saya akan cerita tentang beberapa pertimbangan teknis yang membuat saya memutuskan untuk mengambil atau membeli Hyundai IONIQ 5 ini Pertimbangan pertama yang paling sederhana dan simpel yaitu bentuknya Menurut saya sangat eye-catching dan menarik Beberapa review yang bilang ini adalah bentuk yang retro futuristis Ya seperti yang terlihat di gambar ini Bentuknya memang menarik ya Jadi wheelsnya, rodanya dengan velg 20 inci Ada yang 19 juga Kemudian wheelbase yang 3 meter membuatnya kelihatan seperti mobil hatchback kecil Yang berikutnya adalah size-nya atau ukurannya Jadi mobil ini walaupun terlihat kecil tapi sebenarnya ukurannya besar Ini saya buat sedikit komparasi dengan beberapa SUV Walaupun mobil ini mungkin kategorinya tidak murni masuk ke dalam SUV Tapi yang paling mendekati saya pikir SUV Jadi disini kalau kita lihat yang saya kasih highlight biru itu adalah Angka-angka dimensi yang melebihi dari mobil yang di compare Yang dibandingkan Hyundai ini punya wheelbase yang paling panjang dari semua SUV yang ada Kemudian lebarnya yang menarik adalah di sangat lebar Bahkan di lebih lebar dari Toyota Fortuner, Fajero, CR-V, Innova, Bullying Almas, Mazda CX-5, Nexus Jadi dibayangkan dengan lebar seperti itu dengan wheelbase 3 meter Ukuran di dalam atau ruangan yang tersedia di dalam tentunya akan sangat lega Walaupun ini tentunya akan pengaruh juga ke handling atau turning radius Gimana saat kita melihat jalan-jalan kecil Ini akan sangat pengaruh juga Tapi buat saya ini salah satu faktor yang membuat saya tertarik Yang kedua adalah Karena pembelian mobil ini lewat ATPM Tidak berarti bahwa yang lewat importil umum itu kurang aman atau kurang menarik Tapi saya pikir ini personal preference Buat saya pribadi lebih nyaman dan aman kalau lewat ATPM Dan juga kebetulan Showroom dan bengkelnya ini sangat dekat dengan rumah ya Yaitu hanya berjarak 1,8 km Pertima kasih 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 Jadi saya ambil referensi dengan harga yang ada di Australia Kenapa Australia? Karena kalau kita lihat sebenarnya Pasar otomotif terbesar di dunia mungkin adalah di China Dan yang kedua mungkin di Amerika ya Kalau salah mau dikoreksi Tapi karena di Amerika kebetulan gak ada yang tipe seperti yang di Indonesia Jadi kalau gak salah itu baterainya semuanya di 77 kWh Jadi saya rasa gak bisa di compare Apple to Apple disini Saya ambil referensi dari drive.com.au Kalau kita lihat disini ya di tabel saya ini Hyundai ini hanya lebih mahal 12% dari harga di Australia Hyundai Ioniq yang lama itu 22% Yang Kona sekitar 22% Leaf 29% Lebih mahal Yang sangat jauh ini mini ya Sekitar 48% Saya gak dapat harga untuk yang DFSK, Glora, dan Lexus Ini kebetulan jadi data yang gak ada Tapi dari sini sudah kelihatan bahwa Dari sisi harga atau perbedaan harga dengan di luar negeri Ini sangat menarik ya Seperti itu Kemudian keempat Harga Per kilowatt hour baterainya Atau kapasitas baterainya itu Sangat menarik Jadi di tabel ini Saya tampilkan mobil-mobil listrik yang bisa kita beli di Indonesia Dengan ukuran baterainya dan harga jualnya Komponen harga baterainya terhadap harga jual mobil itu Punya porsi yang sangat besar Jadi beberapa sumber mengatakan bahwa harga baterainya dari sebuah Gendara listrik itu bisa lebih dari 50% Jadi kalau kita punya baterai yang besar dengan harga yang murah Artinya lebih menguntungkan tentunya Disini IONIX dengan DFSK Menempati peringkat yang paling atas Artinya dengan harga segitu kita dapat baterai yang cukup besar juga Yang paling gak menarik itu disini adalah Mini Electric dan Lexus Ya saya lihat juga disini jenis dari baterainya si DFSK Terutama ini sangat menarik buat saya Dibanding yang lain ini lebih menarik Karena tipenya bukan nickel paste Bukan cathode nya bukan pakai nickel Atau oxide metal nya bukan dengan nickel paste Tapi menggunakan besi dan fosfat Nah baterai ini punya keunggulan yaitu Umur atau life cycle nya Lifetime cycle nya itu bisa 2-3 kali dari nickel Sehingga tentunya umur batanya jadi lebih panjang dengan ukuran yang sama Tapi disini Hyundai sudah kelihatan sangat menarik Lalu yang kelima vehicle to load Jadi sudah banyak yang melihat di reviewer youtube lain Hyundai ini punya kemampuan untuk memberikan energi listrik Atau punya bisa mengeluarkan daya listrik Untuk keperluan Menyalakan alat-alat Dan peralatan listrik apapun ya Jadi dayanya yang bisa disalurkan itu sampai 3600 watt Ini bahkan bisa dari daya rumah saya Jadi tentunya akan sangat menguntungkan Kalau kita ada misalnya mati lampu Atau kita punya wadah lagi mau camping gitu ya Atau mau ke tempat Tiba tidak ada sumber listrik Kita bisa gunakan baterai ionic ini Sebagai generator gitu ya Jenset Oke itu saja dari saya Thanks for watching and have a great life Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton